Halo selamat datang kembali di channel al teknisi jangan lupa like dan subscribe dan share dan untuk komentar silahkan tombol kolom komentar bagian bawah dan untuk menonton uploadan video video baru dari al teknisi silahkan tombol lonceng sampai berdering dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel al teknisi disini saya mau menjelaskan persamaan TR horizontal nanti saya akan kasih video tentang persamaannya dan sebelum saya tampilkan videonya disini perlu saya jelaskan tentang perbedaan diantara TV 14-in 21-in dan 29-in kenapa perlu saya jelaskan karena setiap merek TV berbeda dengan kapasitas ampere dan wattnya ya karena TV merek yang berbeda pasti kualitasnya juga berbeda disini ada beberapa jenis kalau menjelaskan tentang original dan tidaknya Anda harus belajar di saat Anda membuka TV yang masih ada segelnya tapi lihat TV yang bermerek seperti Sony Politron, Olgi, Shab, Toshiba sebelum segel dibuka disitu pasti belum pernah di servis orang lain dan Anda telitu DR-nya atau ISO-nya pasti Anda akan sedikit demi sedikit akan paham mana yang original dan mana yang palsu Oke saya tidak memperpanjang masalah original dan tidaknya cuma saya akan menjelaskan kalau Anda mengalami TR yang sering jebel terus atau rusak terus di dalam permasalahan seperti TV di bagian horizontal ya bagian horizontal seperti ini sering jebel kalau semuanya ini tidak ada yang set atau normal mungkin kapasitasnya TR ini yang bermasalah karena TR ini memiliki watt dan ampere jika Anda mengganti TV yang 14 in terus Anda ganti dengan posisi nomor seri yang sama terus masih juga rusak atau jebel Anda bisa mengganti TR yang diatasnya TV itu seperti TV 21 in atau 29 in karena TR horizontal hampir sama cuma berbedaannya dari jenis mark TV nya oke sebelum saya lanjut perlu saya jelaskan lagi karena ada suatu pertanyaan apakah TR tersebut atau regulator bisa diganti dibasisikan di TR horizontal saya bilang bisa kecuali kalau di jalur ini memiliki damper ya atau penguat dioda Kalau tidak memiliki sekitar 80 persen mungkin tidak bisa Tapi kalau dipasang tegangannya tetap masuk Tapi tidak meluarkan tegangan yang maksimal Bisa dikatakan gagal atau tidak beza Tapi seharusnya kalau mengganti tegangan horizontal ya harus sesuai dengan tegangan horizontal Kalau bagian primer ya bagian primer juga Karena memang hampir serupa cuma cara kerjanya itu beda ya Cara kerjanya itu berbeda Oke Dan disini juga banyak orang yang mengatakan di kalangan service Mungkin pemahaman orang-orang yang berbeda yang perlu Anda ketahui Kalau menurut saya pribadi Kalau mengganti jenis DR primer dan DR horizontal Seharusnya dibedakan dengan dicamakan Karena semua memiliki efek Kalau Anda paham ya tidak masalah Kalau tidak paham jangan sekali-sekali mencoba ya Karena horizontal ini ada jenis seperti ini Ini salur dari flyback tidak memiliki doda Terus emitter sama kolektor juga tidak memiliki doda Jadi kalau mesin seperti ini menggunakan DR primer atau regulator itu tidak bisa Yang bisa itu ada penguat doda baru DR primer ini bisa dipakai ke horizontal Oke mungkin sudah paham di sini saya akan mengupload sebuah video tentang persamaan ya Tapi tonton terus nanti bisa Anda transit ya videonya Cuma beberapa bagian merek TV yang tidak ada mereknya Mungkin Anda bisa lihat DRnya Karena karena di situ ada di bagian umum Maksudnya yang saya jelaskan ini Adalah TV-TV yang umum pada umumnya gitu Oke tonton ya Saya hitung Siap-siap ya untuk menceritakan Satu Dua Tiga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terus videonya di video berikutnya Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa